Para Pastor, Frater, dan Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Penuh sukacita hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan maksud kedatangan kami. Selain tadi tetemu kangen, kami juga akan menawarkan salah satu bentuk panggilan hidup. Ada dua panggilan hidup dalam kehidupan menggereja, yaitu panggilan khusus dan panggilan umum. Kalau panggilan umum, itu adalah panggilan untuk hidup berkeluarga ataupun hidup bakti, menjadi suster ataupun bruder. Tapi kalau panggilan khusus, itu adalah panggilan untuk menjadi klerus. Menjadi klerus, itu ada tiga. Diakon, imam, dan uskup. Itu panggilan khusus. Dan pada kesempatan hari ini, kami adalah orang-orang yang sampai saat ini masih tergolong panggilan khusus itu. Lalu yang di sana adalah orang-orang yang berproses menuju pada panggilan khusus itu. Makanya kalau tampangnya tidak seperti romo-romo yang sudah bahagia, sudah pasti, gitu ya. Karena dipilih Allah, mereka masih ragu-ragu dalam proses perjalanan hidup itu. Tetapi mereka ini berusaha untuk sungguh-sungguh mengetahui apakah ini panggilan Tuhan atau bukan. Jadi kalau masih ragu-ragu, ya tampangnya seperti itu. Nah nanti kita akan tahu bagaimana perjuangan mereka. Tapi yang saya tahu bahwa mereka ini adalah bukan orang-orang yang hebat. Saya tahu itu. Tetapi dengan berusaha menjawab panggilan Tuhan, mereka mau dijadikan sebagai orang hebat. Mereka orang-orang yang biasa-biasa saja. Seperti laki-laki pada umumnya. Tetapi dengan menjawab panggilan Tuhan ini, mereka menjadi harapannya menjadi orang yang luar biasa. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi mereka ini dari biang siap-biasa saja, orang yang tidak hebat. Tetapi karena mau menanggapi panggilan Tuhan yang khusus itu, mereka mau menjadi orang hebat. Mereka menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya tidak akan memperkenalkan ke-13-nya. Karena nanti kalau yang ke-13 ini diperkenalkan sampai jam 5 sore baru selesai. Saya akan meminta tiga frater, calon imam Kusupan Bogor kita ini, untuk ya ngobrol-ngobrol lah. Sejauh mana sih menanggapi panggilan Tuhan itu, terutama untuk menjadi imam. Khususnya laki, imam Kusupan Bogor. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada frater Dimas, kemudian frater Celo, dan satu lagi frater Yufen. Nanti mereka akan memperkenalkan lebih dalam lagi bagaimana perjalanan hidup panggilan mereka. Siapa tahu, wah saya mirip dengan frater itu. Wah saya kok orang yang bodoh tapi bisa menjadi frater gitu ya. Proses ya. Mari kita lihat perjalanan hidup mereka dari yang biasa-biasa saja. Harapannya nanti menjadi orang yang luar biasa. Yang tidak hebat, itu nanti karena mau menanggapi panggilan Tuhan, nantinya menjadi orang yang hebat. Mari kita dengarkan dialog mereka bertiga ini. Saya persilahkan para frater. Selamat pagi para frater dan para umat sekalian. Selamat pagi. Di sini kita punya jargon ketika saya atau teman saya ini berkata, suka cita, jawabannya? Josh, Josh, Josh. Wuhuu. Oke, bisa ya. Biar semangat lah. Biar makin semangat ya. Suka cita. Josh, Josh, Josh. Wuhuu. Sekali lagi, suka cita. Jangan, jangan, jangan. Wuhuu. Mantap. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Frater Stefanus Dimas Pangestu, berasal dari Paroki Santo Yaakobus Rasul Megamendung. Di sini saya hanya sebagai moderator mereka, yang sedang ada mereka berdua. Silahkan, Frater. Biasa sebagai MC lah. Sebagai MC. Perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan nama saya Frater Wilhelmus Venyapuain. Biasa dipanggil Frater Wenli atau Frater Celo. Saya berasal dari daerah yang paling jauh diantara kami bertiga belas, yaitu saya dari Ambon. Are yang dari Ambon di sini? Kita saudara. Jadi dipanggil Frater Wenli. Masih nge-band sampai sekarang? Wali, wali. Ben wali, itu beda. Itu wali. Silahkan selanjutnya. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan. Nama saya Frater Thomas Mor Yuvend. Saya biasa dipanggil Yuvend. Asal saya, dekat dengan tempat saya tinggal sekarang menjalankan masa format SIO. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus Cianjur. Ya, terima kasih para Frater yang telah memperkenalkan diri. Untuk pertanyaan pertama, mungkin orang-orang seperti biasa mengatakan, kenapa sih mau jadi imam, tapi terinspirasi dari Romuntung, saya ingin bertanya, kenapa tidak memilih hidup berkeluarga? Silahkan dijawab, para Frater. Mungkin Frater Wenli bisa lebih dahulu. Ada dua jawaban. Mau jawaban yang serius, ada dua jawaban yang... Terserah, mau yang mana dulu? Oke. Kalau jawaban yang seriusnya begini. Saya pernah baca suatu perikop, itu ada tentang iman, harapan, dan kasih. Iman itu akan lenyap, harapan, akan pupus, namun hanya satu yang akan abadi, kasih. Kasih itu siapa? Kasih itu Allah sendiri. Maka dengan sendirinya tergeraklah hati saya untuk memilih jalan panggilan, mengabdikan diri saya kepada Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Tepuk tangan dulu yang pertama. Yang kedua nih. Kan dalam perjalanan panggilan ini, ketika saya masuk seminari, awalnya, memang dari awal pengen masuk seminari, kan tergerak sosok imam itu, apalagi waktu saya melihatnya itu imam Franciskan. Kan imam Franciskan itu ada, di sini ada kerudungnya. Nah saya melihat itu kayak Assassin's Creed gitu. Jadi kayak keren gitu. Makanya tergeraklah hati saya menjadi seorang imam, namun sering berjalanan waktu, ketika saya masuk seminari, saya mengalami perkembangan, dan seperti kayak basic saya itu, ternyata menjadi seorang imam, karena ada suatu peningkatan kayak, mungkin dalam hal, ya, pendidikan dan segala macamnya. berbeda ketika saya di luar seminari, saya tidak ada perkembangan sama sekali gitu. Makanya ketika masuk seminari ada perkembangan, oh berarti memang ini jalan panggilan saya. Jadi saya lebih memilih, untuk menjadi seorang imam. Karena juga, saya, nggak ada wanita yang, dengan saya sepertinya, jadi, lebih baik menjadi seorang imam aja. Jujur ya, nggak laku dia. Oke, terima kasih Pak Teri Fan. Silahkan Pak Teri Fan Li. Saya juga punya dua jawaban. Dua jawaban. Nggak, 17 jawaban aja. Terlalu banyak. Terlalu banyak ya, silahkan. Banyak sebenarnya jawaban. Untuk jawaban yang pertama, kenapa saya tidak memilih untuk hidup berkeluarga? Karena bagi saya, kalau saya hidup berkeluarga, ya saya hanya mencintai istri saya. Tapi kalau saya menjadi seorang imam, saya dapat mencintai semua umat. Istri orang lain juga. Semua orang. Istri orang juga bisa dicintai. Senang dia mencintai seorang lain. Terus jawaban yang kedua, kenapa saya ingin menjadi seorang imam? Karena dalam sesuai dengan pengalaman hidup saya, bahwa ya karena Allah lebih dulu mencintai saya lewat setiap pengalaman hidup saya, sehingga saya mau mengorbankan segala hidup saya secara totalitas kepada Tuhan. Menyinggung tentang pengalaman nih. Saya ingin nanya, ada nggak sih pengalaman rohani kalian selama masa format show yang membuat tadi kata Romuntung menjadi orang yang biasa menjadi orang yang tidak biasa. Silahkan. Kalau untuk pengalaman rohani, saya ada satu cerita. Jadi waktu itu, bapak saya kecelakaan. Waktu... Sedih. Sedih. Bapak saya kecelakaan. Karena kondisinya mabuk, terus nabrak palang gitu tiang, terus kakinya patah. Nah itu posisinya waktu itu saya masih di seminari menengah. Dan ketika mendengar berita itu, ya pasti sebagai seorang anak, hati merasa kayak sedih segala macam. Terus saya berdoa lah novena kepada Tuhan. Eh novena tiga salam Maria, kepada Bunda Maria kan. Terus sementara doa, belum sampai sembilan hari, info dari keluarga bahwa bapak sudah bisa pasang pelatih, pen di kaki. Jadi bapak bisa kurang lebih selama tiga bulan, bisa sembuh total. Nah itu yang membuat saya, pengalaman itu yang membuat saya, kenapa kuasa doa itu sangat berguna, atau kuasa doa itu bisa mengalahkan segala sesuatu yang tidak mungkin, yang membuat diri saya semakin meneguhkan motivasi saya untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan lewat indahkan saya, doa-doa saya, dan sebagainya. Tepuk tangan dong buat rohani. Silahkan Pak Teruven, pengalaman rohani. Masa formatsia atau... Terserah? Terserah. Dari belum lahir juga, mau dikerhatin gak apa-apa? Pengalaman rohani itu yang paling meyakinkan, berminyakinkan itu ketika waktu itu mama saya mengandung adik saya. Udah bulan ke-8 gitu kan, itu udah mendekati adik saya merojol kan. Melahirkan dong. Merojol bahasa... Nah, di situ didiagnos... Saya gak tau bahasa gimana, tapi didiagnosanya di ronsen, di ronsennya itu adik saya itu perempuan. Gak tau kenapa perasaan saya kayak... Saya ini kayak gak suka kalau adik saya perempuan, karena kan saya udah punya kakak perempuan. Kalau adik saya perempuan, ya saya gimana masa sendiri, nanti saya... Kalau begini kan bahaya gitu. Nah, makanya... Kayak gimana? Kayak gimana? Kayak gimana? Nah, saya berharap adik saya itu laki-laki. Akhirnya, ketika mendekati adik saya yang mau dilahirkan, itu kan saya lagi ujian, kalau gak salah. Saya gak lupa kelas berapa, tapi saya lagi ujian PKN dan Bapak Sunda. Nah, di situ... Kalau orang lain berdoa mau ujian, saya berdoa supaya adik saya pas lahiran itu laki-laki. Ketika saya selesai ujian, langsung saya dijemput sama bapak saya, terus untuk datang ke tempat bidan untuk ngelihat adik saya yang udah lahir. Ketika saya sampai, di situ dikasih tahu bahwa ternyata adik saya laki-laki. Disitulah, saya teramat sangat bersyukur sama Tuhan. Ternyata Tuhan yang mencintai saya, makanya akhirnya semakin menguatkan panggilan saya untuk menjadi seorang imam. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sari Ben. Mantap ceritanya. Untuk pertanyaan terakhir, yang pamungkas. Terakhir ya. Bangung ini umat juga penasaran sama ini. Tentu kan seorang manusia, ketika menghadapi... Tentu kan manusia, ketika menghadapi jatuh cinta pada lawan jenis, gimana nih? Nah, seru nih, seru, seru nih. Seru nih. Menghadapinya tuh gimana? Nanggepinnya, menghadapinya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Banyak pengalaman nih. Pengalaman banyak kayaknya dia. Tahu nggak? Kalau mencintai, itu pasti ya. Dari dulu sampai sekarang pun saya tetap mencintai perempuan, karena saya normal. Apalagi kalau, ya, melihat yang seger-seger, yang bening putih. Seger-seger. Es buah kali seger. Langga. Menggoda iman juga gitu kan. Aduh, ini pilih Tuhan atau pilih cewek ini. Cuman, sejak sebenarnya menengah, itu saya ditanamkan, mindset gitu lah ditanamkan oleh kakak-kelas saya. Dia tuh selalu ngomong, mencintai itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah jangan sampai dikalahkan oleh ego kita sendiri. Nah, itu yang saya selalu menanamkan hal itu dalam diri saya. Saya nggak apa-apa mencintai siapapun yang ketika saya melihat wanita, saya mencintai orang itu. jangan sampai saya dikalahkan oleh ego saya, sehingga justru saya malah menjadi hubungan dengan dia. Akhirnya, saya menduakan Tuhan di baratnya. Nah, itu sih. Jadi, saya mengingat moto itu. Jadi, siapa wanita yang dicintai sampai sekarang? Tuh nggak ada. Nggak ada dong. Bagus pada panggilan. Frater Wendly, pengalamannya banyak. berbicara soal cinta, ya pasti saya juga pernah merasakan jatuh cinta lah. Maksudnya, pernah menjalin relasi dengan lawan jenis itu pernah. Tapi untuk sampai tahap ini atau udah sampai di titik ini, semakin sadarai sih, kalau misalnya mengagumi itu lebih baik daripada mencintai. Memiliki. Maksudnya, memiliki, sorry. Mencintai nggak apa-apa? Memiliki nggak boleh. Mencintai, mengagumi lebih baik daripada memiliki. Karena saya di sini selalu memegang prinsip bunga mawar. Bunga mawar. Gimana tuh bunga war? Ceritain dong. Bunga mawar itu akan terlihat indah jika kita hanya mengaguminya dari luar. Tapi kalau ketika kita memilikinya dan kita mencabutnya dari tempatnya itu, pasti lama lama bunga mawar itu layu. Layu dan tidak akan terlihat indah lagi. Itu selalu saya pegang dalam kehidupan saya sehingga ya lebih baik saya mencintai orang itu hanya sekedar mengagumi daripada saya harus memiliki dan merusak segala sesuatunya yang ada dalam hidup saya. Tepuk tangan buat Sujiwo Tejo. Oke. Ya mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Frater yang sangat memuaskan. Saya di sini hanya sebagai MC. Sekali lagi. Nggak terima kasih. Nggak ada, nggak ada sharing. Belum menyiapin ya. Saya belum menyiapin jawabannya. Kami dari Torsian Giovanni Batista terima kasih atas pesambutan yang kami terima. Sangat baik. Mungkin itu aja dialog dan sharing kami. Suka cita. Josh, Josh, Josh. Wuhuuu. Wuhuuu. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Berdasarkan pengalaman-pengalaman para Frater tadi ingin menunjukkan bahwa cinta itu mengubah segalanya. Dengan cinta orang bisa menjadi semangat dalam menjalani hidup ini. Dengan cinta juga yang biasa-biasa tadi menjadi luar biasa. Dengan cinta juga orang yang tidak hebat itu bisa menjadi hebat. Apalagi cinta itu cinta dari Tuhan. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Maka banyak pengalaman yang tadi disampaikan oleh para Frater menunjukkan bahwa cinta Tuhan itu menjadi dasar dalam menjalani hidup panggilan. Selama formasi di tahun orientasi rohani di Cipanas para Frater ini setiap harinya membuat refleksi yang intinya mau menggali dan menemukan cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka. Baik itu melalui baca buku, melalui nonton film, mungkin dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka diajak untuk menggali, mencari sebanyak-banyaknya cinta Tuhan itu. Dan mereka tahu, yakin, percaya Tuhan itu selalu mencintai mereka. Ini yang menjadi kekuatan mereka. Mengapa tidak tertarik dengan wanita yang seger-seger tadi itu? Karena cinta Tuhan lebih kuat, cinta Tuhan lebih besar. Itu yang mereka ingin hayati. Dan mereka berusaha untuk mengabdikan diri, untuk menjadi imam di Keuskupan Bogor dalam rangka, untuk menjawab dan juga membalas betapa besar cinta Tuhan kepada mereka. Ini yang perlu kita sadari, kita perlu dukung, kita perlu bangga bahwa masih ada calon-calon imam untuk masa depan kita, gereja, bisa dibayangkan kalau imamnya tidak ada. Bagaimana nasib umat? Bagaimana siapa nanti yang mengembalakan umat? Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, sekaligus kami promosi, bagi adik-adik yang mungkin tertarik untuk menjadi imam, jangan dihalang-halangi. Orang tua biasanya menghalang-halangi. Bener atau enggak? Bener atau enggak? Kok enggak relasi anaknya jadi Romo? Kenapa? Romo Trianto kemarin menyampaikan, mau sosi Romo enggak bahagia. Semuanya bahagia Romo itu. Bukan kamuflase, gitu ya. Lucu-lucu lagi Romonya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan persaudaraan, satu dengan yang lain, dan memberikan dukungan satu sama lain ketika menghadapi kesulitan di dalam berpastoral. Kami sering mengadakan pertemuan imam. Kami sering mengadakan pertemuan uniu. Persekutuan imam-imam keuskupan atau imam-imam diocesan. Ini juga memberikan semangat. Cinta Tuhan itu semakin nampak di dalam persaudaraan itu. Nah ini yang memberikan kekuatan, penyemangat, dan juga kesanggupan kami untuk menjawab panggilan ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kami tetap mohon dukungan, semangat bagi ketiga belas frater ini, supaya nanti semuanya menjadi imam di keuskupan Bogor. Setuju? Setuju. Dan kami mengharapkan juga ada imam dari paroki ini. Jadi bukan hanya menyetujui mereka, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang mungkin tergerak hati untuk menjadi imam, didukung. Khususnya anaknya sendiri. Tuhan memberkati. Amin.